Intro BAK HIDUP DI ISTANA RAJA Kini hidup bergelimang harta, Luna Maya mengaku sudah hidup enak usai dinikahi pria terkaya. Sering diajak pelasiran ke luar negeri, sampai sering pindah-pindah rumah lebih tajir dari sahar ini. Namun sebelum lanjut nonton video dari kami, pastikan Anda telah men-subscribe, like, serta menekan tombol loncengnya terlebih dahulu. Agar Anda bisa selalu update dengan seputar berita yang menarik serta menghibur yang telah kami sajikan. Jika sudah tonton videonya sampai habis, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti yang kita tahu, kisah cinta aktri cantik Luna Maya dulu memang tak semulus karirnya di industri hiburan tanah air. Saat menjalin kedekatan bersama Ariel Noah dulu, Luna Maya memang terlihat sangat bahagia. Namun sayang, kebahagiaan itu tak tertahan lagi. Usai keduanya tersandung kasus video panas, Luna dan Ariel memilih untuk berpisah. Setelah kandasnya hubungan bersama Ariel, Luna kembali merajut asmara dengan pengusaha muda yaitu Reyno Barak. Dan lagi-lagi Luna harus merelakan putusnya hubungan yang sudah dibangunnya selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Cinta keduanya pun kandas dan Reyno Barak lebih memilih untuk hidup bersama Sahrini. Namun saat ini kesedihan Luna Maya telah sirna. Tepat di tanggal 22 Juni 2022, dirinya dipersunting oleh pria kaya raya berasal dari Korea Selatan. Kebahagiaan demi kebahagiaan terus dirasakan oleh Luna Maya. Pasalnya dirinya diperlakukan oleh sang suami layaknya seperti tuan putri di istananya. Keluarga dari suaminya pun begitu sangat menyayangi Luna Maya. Perempuan kelahiran dan pasar itu mengaku kehidupannya saat ini jauh berbanding terbalik dengan kehidupannya dulu. Kini Luna Maya sudah bahagia bersama suami yang begitu mencintainya dan menghormatinya. Semoga rumah tangga Luna dan sang suami selalu harmonis dan langgem sampai akhir hayat mereka. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!